Intro Yo, kita kembali lagi dalam acara Gudang Gaming Game Review Dan sesuai dengan janji gue, kemarin kita akan membahas salah satu game card online terbaru Yang saat ini statusnya masih alfates Oke, yaitu gamenya berjudul League of Dota Gue gak bisa ngeluarin atau membuat statement bahwa game League of Dota ini terlahir dari salah satu publisher mana Gue gak bisa, karena memang belum diizinkan Cuman gue bisa men-share atau memberikan informasi lebih detail mengenai game League of Dota itu seperti apa Dan ingat, game League of Dota itu adalah game Android Yang bisa lo mainin di tab, di smartphone, apapun Apapun gadget lo selama mengadopsi platform dari Android Oke, dan saat ini lo gak usah cari-cari karena linknya itu belum tersedia di Google Market Nah, untuk lebih detail seperti apa tampilannya dan fiturnya Yuk, kita lihat League of Dota seperti apa Oke guys, ini dia League of Dota Dan tampilan di sini adalah satu tampilan game dari League of Dota Yang gue buka melalui salah satu aplikasi yang bernama Bluestack Gitu, jadi tampilannya lebih gede Jadi lebih gampang Dan di sini servernya hanya tersedia satu Yaitu di Indonesia 1 Dan di bawah ini adalah ID gue, Cicobo Dan untuk membuat account untuk bermain League of Dota Lo bisa menggunakan social media yang ada di bawah ini Gitu, Facebook dan Twitter itu merupakan salah satu social media yang sangat lumrah bisa lo temui Di Indonesia Oke, kita coba Ini dia Login Dan di sini ada account Account gue tersedia dan password Ya kan Dan di sini gue sudah auto save Dan sekarang gue akan mencoba untuk login Dan kita lihat Oke guys, ini dia tampilan daripada League of Dota Setelah kita login Ya kan, ini dia First step, first page yang kalian temui Oke Ini untuk informasi bahwa Beberapa fitur yang ada di kanan ini Seperti arena Apapun ancient site Itu Tidak langsung akan kalian temui pada saat level awal Dan Beberapa fitur terbuka Di atas level 20 Yang sebelumnya mungkin kalian bingung Gue harus ngapain ya Sampai level 20 Peace Tenang aja Itu bakalan menyenangkan Karena apa? Di sini ada satu fitur Ya kan Yang membuat Kalian mendapatkan Kartu-kartu Secara gratis Setiap hari ini Pengen tahu kan Gimana caranya? Oke Di sini ada Activity bulletin Activity bulletin adalah Suatu icon yang Mengkonfirmasi Atau memberikan kalian informasi Apa aja yang kalian dapetin Atau bisa kalian grab it Dan coba kita login ya Sorry Kita klik Activity bulletin Oke Di sini ada gold Dan Ada beberapa hadiah Sebenarnya Dan ini Menginformasikan bahwa Apabila kalian mencapai level level tertentu Seperti ini Level 25 Itu akan mendapatkan gold Sebanyak sekian Lalu di level 30 Kalian akan mendapatkan Summon card Dan Seperti yang kalian lihat Pada di level 40 Kalian akan mendapatkan Shondozer Yaitu Salah satu hero Yang ada di Dota Ya Dan ini Cardnya ada bintang 4 Ya kan Terlihat di sini Oke Lalu selanjutnya Apa Ya kan Ini dia guys Ini adalah Sign Atau daily signing reward Setiap bulan Oke Setiap kalian login Setiap harinya Kalian akan mendapatkan Rewards Dan rewardnya seperti ini Ini semacam kalender Di sini ada Ada sekitar 20 hari Ya 20 kalender 20 hari kalender Di league of gold Ini merupakan hari ketiga gue Untuk Sudah login Hari pertama gue mendapatkan Summon card Nah Summon card Nanti akan gue jelasin Lalu kedua adalah Diamond Dan selanjutnya Ini adalah Dapat gold Oke Kalau besok gue login Gue akan mendapatkan Summon card lagi Dan endingnya Adalah ini Yang tau kan Lebih jelasnya Di sini Ini Neutron Ini adalah Salah satu Kartu Hero Dota Yang mempunyai Bintang 4 Nah Di sini digelaskan Bahwa ini ada Impact nya 240 Lalu HP 840 Lalu levelnya Masih 0 Nah saran kan lo Nanti gue jelasin Dan ini adalah Cost dari Total Mana yang Harus lo punya Untuk Menggunakan Hero ini Dan Kalau di sini Lihat jelasnya Lihat Ini dia Hadiah-hadiah Yang tadi Ya kan Lalu Selain Saing Daily bonus Ini adalah Ini bonus Bonus adalah Setiap level Yang lo cip Lo akan mendapatkan reward Lalu sebelahnya Adalah Tavern Oh Masara gak lo Kalau lo main Dota Lo tau Tavern itu apa Nah sekarang Gue klik Tavernnya Oke Ini adalah Tavern Di sini Lo Bisa mendapatkan Hero-hero Atau kartu-kartu Dari Bintang 1 Sampai Dengan Bintang 5 Dan ini Adalah Recruit Hero-free Dan lo Bisa dapetin Ini gratis Oke Di sini Ada Night Tavern Sebelah kanan Lo bisa mendapatkan Yang paling bagus Adalah Kartu Bintang 3 Dan Bintang 2 Bintang 2 Itu Minimum Lo pasti dapet Kartu itu Dan Setiap harinya Lo akan mendapatkan 5 kali 5 kali Gratis Kartu Untuk Lo rekrut Ini Tadi Gue udah bermain Lalu Gue ambil 1 Sampai Dan Kalau gue rekrut Seperti ini Ini Ya guys Get the new Kart Dan kali ini Gue mendapatkan Banshee Jadi ini Tavern Recruit ini Sifatnya Adalah Random Oke Seperti lo liat Banshee Ini adalah Bintang 2 Dan Punya Efex 105 Dan HP Atau Hellpower Itu adalah Paras 70 Gue klik Dan Lo kemasalahkan Untuk Sunrise Telephone Sunrise Telephone Adalah Satu Telephone Yang Mengeluarkan Hero Atau Kartu Minimum Adalah Mendapatkan Bintang 3 Lalu Paling Tinggi Mendapatkan Di 4 Dan Ini Bisa Lo dapetin Sekitar 12 Jam Atau 24 Jam Gue lupa Dan Ini Ada Sisa 9 Jam Dan Sebelahnya Adalah Down Telephone Down Telephone Adalah Telephone Yang Mengeluarkan Hero Atau Tarot Minimum Bintang 3 Lalu Bagus Adalah Bintang 5 Itu Yang Top Dan Ini Bisa Lo Rekrut Satu Kali Satu Selama Seminggu Atau Lima Hari Yaitu Guys Oke Terima Kasih Untuk Perhatiannya Dan Setelah Ini Gue Akan Membahas Lebih Lagi Mengenai Recharge Bonus Ini Recharge Bonus Oke Ini Adalah Recharge Bonus Dan Namun Kali Ini Recharge Bonus Itu Belum Efektif Karena Status Masih Alpha Tess Namun Disini Dijelaskan Sekali Kalau Lo Membeli Diamond Saat Rp 5.000 Rupiah 5.000 Rupiah Lo Akan Mendapatkan 30 Diamond Setelah Itu Lo Beli 50 Rupiah Ini Akumulatif Lo Akan Mendapatkan 300 Diamond Seterusnya 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 Sampai Lo Beli 700 Rupiah Lo Bisa Dapat Rp 5.000 Dari Ini Adalah Welfare Nih Dia Hadiah Hadiah Yang Dari Kalau Lo First Recharge Lo Akan Berdapat Aurod Lanjutnya Aja Nih Lo Beli 320 Diamond Lo Dapat Samengkak 1100 Dapat Gorbon 6.000 Dapat Ponex Bisa Dapat Puck Bisa Dapat Nevermore Spectrum Semuanya Oke Dan Ini Beneran Ini Merupakan Akhir Dari Sesi Kali Ini Jangan Kemana Mana Untuk Selanjutnya Kita Masih Akan Membahas Memang League of Dota Berarti Detail Lagi Memang Fitur Atau Ada Apa Sih Di Dalam Video Oke Ini Stay Tune Gue Ciko Part Of Siap 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 Siap